Halo guys, jumpa lagi di channel karya sendiri Kali ini kita akan membuat pola kabin miniatur truk giga ya guys Tanpa print, oke langsung saja kita semak videonya guys Halo guys, jumpa lagi di channel karya sendiri Nah, kali ini kita akan belajar membuat ini guys Membuat pola miniatur Nah, kalau ini saya pakai blender ya guys Jadi kita bikin pola itu tanpa kita cetak guys Atau tanpa kita print Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi blender ini atau apa saja ya guys Saya biasanya pakai blender Kita pilih image, referensi Selanjutnya kita cari gambar yang telah kita kumpulkan ya guys Disini saya punya banyak gambar Nah, kali ini saya akan membuat pola trukan terhe giga guys Nah, ini giganya Kita dapat bagian depannya Selanjutnya bagian sampingnya guys Sampingnya saya biasa pakai Gimana ya guys Yang ini Ini kita besarkan Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi apa saja ya guys Terserah teman-teman Kita sesuaikan gambar depannya ini Kita ukur saja guys Kita ukur pakai penggaris Saya sudah siapkan penggarisnya Nah, ini kita siapkan penggarisnya Kita ukur bagian sini guys Sampai atap ya guys 48 Nah, ini 48 sama Kalau ukurannya sudah sama Tinggal begini saja guys Kita besarkan semua Kita besarkan semua Saya akan bikin skala 1 banding 10 guys Jadi saya butuh lebarnya Panjangnya itu Panjang kabinnya Bukan panjang miniatur Panjangnya itu 18 cm Sampai jumpa di video Ini 18 cm Kalau sudah Tinggal kita siapkan Kertas HVS Atau kertas kosong Kita siapkan Nah, ini gambarnya masih ini guys Masih memanjang seperti ini Karena monitor saya kan Melebar guys Tidak kotak Jadi kita tambah Kotak lagi Kotak ini guys Kotak ini harusnya Panjangnya itu sama Ukurannya sama Ini 3,5 Dan ini 3,2 Jadi kita klik semuanya Kita Panjangkan ke atas Nah, seperti ini Sampai gambarnya itu Benar-benar proporsional guys Tidak molor ke samping Ini kurang sedikit Nah, ini sudah pas Selanjutnya tinggal Kita nyari 18 nya 18 Terima kasih telah menonton Nah, namanya kita Tidak punya print ya guys Nah, ini sudah 18 Langsung kita gini guys Berubah lagi guys Kita tekan shift Lalu klik tengah ini ya guys Yang tengah ini Untuk kita geser-geser Gini nanti guys Nah, segini saja Selanjutnya Kita siapkan kertas HVS nya guys Oke, ini HVS nya Lalu tinggal kita Kambar Kita blad guys Kita blad bagian Setengahnya saja Kita blad bagian setengahnya saja Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya kita Garis ini Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya untuk bagian Sampingnya kita bisa blad Seperti ini ya guys Lalu kita tinggal ukur saja Ini Ukuran Apa namanya Ukuran kacanya Ukuran kaca lampunya Ini kan pas ya guys Lalu selanjutnya Karena kita pakai Pantamiya Nah, jadi disini 8,3 8,3 ya guys Sama dengan Bunyanya Tamiya Untuk skala 10 nya guys Seperti itu Kita lanjut Kita lanjut dengan Kertas baru Kita ambil gambarnya Itu yang Yang ini yang penting-penting guys Lebih Slideboard Lintu Nanti bisa kita Perbaiki lagi Saat kita Ganti kemal ini Kita ganti kemal yang lebih keras Seperti BVC atau Mika BVC atau Mika BVC atau Mika itu Yang itu BVC yang Kita jadikan Apa namanya Polanya Yang penting kita dapat Ukurannya Ukurannya sudah pas Sudah sesuai dengan Dengan Truk aslinya ya guys Agar bentuknya itu Proporcionables Terima kasih 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 Terima kasih